Pembersa pelaku penganiayaan keponakan hingga tewas di Bangkalan Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berdali menganiaya korban karena membela diri. HN, warga Tanah Merah Lauk Kabupaten Bangkalan Jawa Timur di gelandang polisi, usai ditangkap karena membunuh MS keponakannya. Saat diperiksa, HN mengaku menganiaya korban sebagai bentuk pembelaan diri. Peristiwa berawal saat pelaku membereskan lokasi hajatan pernikahan di rumah adik perempuannya yang merupakan ibu korban. Tiba-tiba pelaku terlibat cekcok mulut dengan ayah korban. Pertengkaran berakhir setelah ditenangkan warga sekitan. Tak lama setelah pelaku kembali ke rumahnya yang berjarak 50 meter, korban MS datang sambil marah-marah terkait cekcok mulut yang terjadi. MS pun menyerang dan menganiaya pelaku. Pelaku kemudian menyerang balik dengan menusukan keris yang terselip di pinggangnya. Korban pun tewas dalam perjalanan di rumah sakit. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Korban ini mendatangi rumahnya pelaku. Di sana sempat ketika nyampe informasinya pelaku ini dipukulin oleh korban. Karena posisi tadi sudah memegang nyata tajam, ya diarahkanlah ke sebelah kiri korban. Sebelumnya warga geger dengan peristiwa penganiayaan keponokan oleh pamannya di Dusun Tambak Agung Tanah Merah Lauk, Bangkalan, Jawa Timur. Korban terluka senjata tajam di bagian pinggang dan bawah ketiak. Naas nyawa korban tak tertolong meski sudah dirujuk ke rumah sakit. Jasad korban kemudian dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainyus, melaporkan.